Oke kita live guys Hai semua kita live sini eh hari ini kita akan sharing ya dengan Rejat Putra ya salah satu narasumber yang luar biasa masih sangat muda Hai ada Kak Dewi ada Leo Halo ya hari ini kita akan sharing dengan salah satu narasumber namanya Rejat Putra ya jadi kita akan sharing tentang bagaimana beliau membangun bisnisnya mulai dari nol ya masih usia 23 tahun guys 23 tahun dan sudah luar biasa luar biasa sukses wih 23 tahun guys ya jadi beliau sudah mulai usaha umur 15 tahun ya sehingga sampai sekarang baru delapan tahun bekerja sudah dia punya puluhan ribu ya puluhan ribu follower ya punya banyak sekali bisnis ya terus dia juga membangun komunitas ya beli mobil BMW beli rumah sendiri dan sebagainya pokoknya keren banget ya suari the consulting saya akan mengwakil dengan salting saya di Siddhartha kita akan sharing setiap minggu kita akan ada iki live ya biasanya jadwal pasti kita selalu hari Senin tapi tergantung dengan narasumbernya guys jadi narasumbernya kadang-kadang ada yang hari Selasa atau hari buli kita antara Rinstenen atau Rebuk kita akan selalu ada iki live bersama narasumber pembisnis pemilih sukses jadi teman-teman yang mau belajar soal bagaimana praktikal atau praktik praktik bisnis sesungguhnya teman-teman boleh stay tune live di IG the consulting karena kita akan selalu melakukan interview dengan narasumber nah ini kelihatannya ko Richard sudah joining saya ajak live dulu ya Oke sebentar Oke saya request dulu ko Richard bro Richard untuk nasuk ya oke nah baik-baik teman-teman yang belum puluh IGnya the consulting silahkan ya kalau mau puluh IGnya the Halo bro Richard ya halo ya apa kabar gimana kabar Hai baik-baik-baik luar biasa nih nih Anu harus selalu semangat ya Bro Richard ya ya siap mantap harus wajib Hai ini kebetulan lagi di Surabaya Masih di Surabaya belum sempat ke Jakarta teman-teman yang sudah ke Jakarta berapa kali gimana Jakarta ini nih kelihatannya udah normal ya kelihatan udah normal sih cuma ya udah normal ya dibatasin aja ada dibatasin aja keren-keren nih ya sekarang sudah mulai mestinya harusnya udah mulai ribon nih ya Bro Richard ya penjualan atau apa mungkin bisnis sudah mulai ribon lagi harusnya ya biasanya ya Iya bener-bener udah udah tapi emang normal sih kalau kita sih ya normal yang lain saya lihat udah udah pada naik sih udah pada naik ya oke 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 nah ini teman-teman hari ini kita mau ulik-ulik dikit nih ini kebetulan ko Richard bro Richard ini sibuk banget ya lagi mau mau launching bisnis baru ya lagi fighting juga bisnisnya lama bangun community week ini kita thank you so much mas ko Richard hari ini masih mau join dengan consulting ya kita hari ini mau sharing-sharing nih tentang kisah hidupnya ko Richard nih ya kisah hidupnya bro Richard bagaimana sampai sukses seperti sekarang ini ya ini yang kita mau ulik-ulik dikit nih hahaha oh iya oke siap nah oke teman-teman ya kalau seandainya ada nanti yang mau ditanyakan teman-teman silakan boleh chatting ya di kolom komen silakan kalau misalnya anda teman-teman mau bertanya apapun terkait dengan materi hari ini karena kita hari ini akan mengulik sedikit soal bro Richard dan bagaimana tentang topik yang kita sempat publish bagaimana kita bisa sukses dengan digital marketing gitu ya bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media ataupun tool digital marketing untuk bisa memboosting bisnis kita ya oke kita mulai dulu nih dari ko Richard nih ko saya kemarin kan sempat baca-baca tuh profilnya ko Richard ya kalau enggak salah ko Richard ini mulai berbisnis itu kalau enggak salah mulai SMP ya aku ya usia 12 tahun ya ya itu gimana sih ya waktu itu lagi ceritanya lagi mengumpulin duit buat beli HP ya karena kita itu emang punya kebiasaan dari kecil kalau mau beli sesuatu itu harus nabung jadi enggak enggak dibeliin ya nabung bisa dari wajajan cuman namanya wajajan namanya bocah ya SMP ya aku itu ya nggak mungkin ya kumpul ya Nah karena itu saya lihat saya masih jualan sesuatu nih buat menghasilkan nah akhirnya pas usia 12 tahun tuh saya jualan lemonti nah itu juga mie ayam gitu ah 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 di tempatnya mie ayam dijual itu nah tapi itu cuma berapa ya setahun ya tapi itu cuma setahun lah setahun habis itu saya setahun habis itu saya nggak berhenti karena tuh nilai sekolah juga jeblok jadi nilai sekolah saya jeblok semua rapat saya palsu-palsuin kasih orang tua jadi kan di tipex tuh nggak kelihatan kan akhirnya SMP kelas 3 udah mau uji nasional nah itu baru serius ya jadi udah udah serius belajar nilai udah mulai mengikat tapi disitu tetap kita punya namanya faktor ekonomi jadi ada kendala ekonomi juga saat itu juga akhirnya saya mesti mutusin wah ini kalau saya SMP kelas 3 itu udah mesti nyari penghasilan tambahan yang nggak bisa gini-gini terus nih ya jadi mesti ada yang dijual akhirnya saat itu usia 15 tahun saya pertama coba jualin dulu kaskus sorry 15 tahun lebih tepatnya 15 tahun saya coba jual di kaskus 15 tahun tuh saya coba-coba jadi dropship kalau kata orang ya jadi nggak ada modal saya cuma posting posting doang berharap ada yang laku nah tapi itu nggak ada yang laku jujur aja ya nggak ada yang laku 14 tahun akhirnya itu maksudnya dropship nggak laku waktu itu nggak laku itu soalnya nggak ngetikeran jualan saat itu akhirnya usia 15 tahun baru nah waktu itu baru saya coba jualan kalau ini dari produk-produk MLM ya MLM terus saya jualan produk-produk mulai dari pembalut ya jadi saya tuh coba tawarin ke temen-temen gereja mama saya pembalut sampai diketahkan hawain kalau kamu temen itu satu iya iya ada yang punya pria kan ya itu saya kira bakal aku ya kan masuk pembalut nggak laku eh nggak laku ya jadi malah dikata-katain nah akhirnya waktu itu lagi tren musimnya BBM sama Twitter cuma kasusnya lagi saya nggak punya BB ya jadi HP saya bukan BB tetap tahun 2012 BB sama Twitter tuh lagi terkenal banget BBM nah akhirnya saya nabung dulu kok 3 bulan 3 bulan buat beli itu BB harganya 750 ribu saya beli di ITC Cepakamas saat itu saya masih inget banget deh sampai di Jepakamas masih inget ya kok ya tempatnya ya inget-inget karena HP perjuangan itu iya 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 dari situ akhirnya saya baru mulai untuk beriklan di Twitter ya jadi saya ikutnya promote segala macam itu usia berapa tuh waktu iklan itu usia itu masih usia 15 15 ya sudah mulai iklan di Twitter ya ya usia 15 waktu itu jualan di Twitter kurang lebih sekitar 8 bulan itu omset bernaik itu kurang lebih 40-50 juta perbulan dari Twitter tahun umur 15 tahun ya gue ya sudah omset segitu ya wih ya 40-50 juta perbulan ya tapi akhirnya di tahun 2014 trafik Twitter jatuh Oh ya jadi penghasilan saya penghasilan saya ton bersih-bersih kurang lebih 8-10 habis itu jatuh lagi ya ya itu Januari dulu 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 saya enggak banget uh ya 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 semua udah pada pindah ke Instagram ternyata jadi Twitter tuh dulu publis tuh emang lagi turun banget trafficnya yes oke saya mulai coba untuk kulit-kulit Instagram walaupun saat itu masih enggak ngerti ya jadi waktu itu saya itu kalau punya medsus kok saya itu enggak punya medsus pribadi semua medsus saya itu jualan jadi kalau temen-temen tahu Instagram saya ini nih ini saya baru aktif aktif banget tahun lalu ya kalau kemarin itu masih banyak kan pakai akun-akun IG untuk jualan Oh, oke 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 Oke, nah dari situ langsung naik Jadi tahun 2015 itu kenaikan yang tajam Itu tadi akhir, sorry 2014 itu kan saya masih ulik-ulik, masih belajar copywriting Saya masih belajar cara-cara jualan di Instagram Akhirnya Desember 2014 itu baru momentum Itu momentumnya itu pas pertama kali saya endorse produk Jadi saya endorse produk kesehatan Dan waktu itu memang baru awal-awalnya end of itu baru tenor Jadi waktu itu 2014, Desember saya ingat banget Saya tulis di Dreambook saya, saya ingin punya penghasilan 20 juta sebulan Dari bulan online Bener-bener sampai, Desember 2014 Sebelum malam Natal saya ingat banget tuh saya bales chat sehari seribu chat Desember 2018 ya kok ya? Iya, Desember 2014 14, 14, itu jaman 2014 16 kali, eh berapa ya? Iya, usia 16-17 lah Iya, iya, iya 16-17 Iya, iya, iya Disitulah akhirnya momentum terjadi Nah, momentumnya terjadi Bulan tahun 2015 itu tahun-tahun kenikmatan lah Kalau orang bilang ya Jadi akhirnya konset dari yang cuma puluhan juta Saya akhirnya naik ke angka kurang lebih 1 M Satu bulan per bulannya Itu dari puluhan juta Dari puluhan juta ke 1 M loh ya Tahun 2015 tuh 2015 Iya Nah, disitulah Uh, naiknya naik banget Akhirnya tahun Tahun 2017 akhir Itu saya baru bikin komunitas bisnis online Nah, namanya Master Online Community Nah, itu Itu sistemnya komunitas Jadi tim-tim yang gabung juga Itu semua kita ajarin cara-cara jualan Dan segala macemnya Ya, baik dari strategi kita sharingin Ada mentor-mentornya juga Sampai saat ini Dan nanti memang kebetulan Udah ada new project juga Memang kebetulan banget Kho Deddy Nanti saya jam 8 Emang ada sharing sama guru Wah, mantap nih Ya, besok saya baru sharing DG Live nanti Tentang new project Sama itunya lah ya Peluang-peluang Mantap Mantap Itu kebetulan juga Ngobrol-ngobrol sama Kho Deddy Jadi, orang juga kasih Kho 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 Beromah Kho Deddy Siap, siap, siap Jadi, momennya itu Pas naik itu 2017-2018 Itu nung-naik sekali ya Kho Richard ya Maksudnya Ya Naik banget Dan imbaratnya Bicara penghasilan Nama anak muda Usia segitu Udah oke banget lah ya Iya lah ya Udah oke lah Terus, akhirnya saya beli rumah Beli mobil Itu semua dari jualan online Ya, ya, ya Menarik nih Ini kalau boleh tahu nih Kho Biar para netizen juga tahu nih Ini sekarang usianya Kho Richard Berapa nih, Kho Richard? Wah Kho Deddy Kho Deddy Maksudnya gak Usia saya? Kalau saya mah sudah tahu Tapi biar netizen tahu sih Iya Kan saya boleh kondisikan Ayo, netizen Ayo, teman-teman Ayo Siapa yang tahu nih Usianya Kho Richard nih Ayo, diketik Yang benar nanti Dapat ucapan terima kasih Wah Atau dapat ini Sesi foto nih Ya, pasti sih Gak nyampe 30 ya kan 23 23 23 23 guys Bayangin guys Usia 23 Guys Kho Richard ini Lihat masih mudah sekali Guys Ini omset sudah Milyaran Ya, udah miliaran Ini sudah Ibaratnya Kalau mau beli apa aja Bisa Wah, ya Keren banget guys Tapi nih Kalau orang itu kan Biasanya pasti lihat Suksesnya doang Ya kan Lihat Wah Kho Richard sekarang Ya, keren banget nih Usia 23 tahun Sudah punya Ini, sudah punya itu Sudah punya ini Nah Tapi kan namanya orang ya Kho ya Usaha kan Itu kan gak mungkin Maksudnya semua itu Mulus Ini pengen tahu nih Kho Richard Ada yang gak mulusnya Gimana nih Kho Richard Ya Bener kata Kho Didi ya Setiap usaha itu Gak semulus Pahalu Cinta Luna Ya, jadi Kalau dibicarain dulu Itu sulit Sulit banget ya Jadi, teman-teman Bayangin Saya pas mulai jualan Itu gak ada modal Ya Gak ada modal Saya mesti ngutang dulu Sama adik saya Satu-sengah juta Itu buat nyetok produk Karena dulu itu Produk-produk Kayak kita yang jual-jual Produk saat itu Kita itu masih ngurus Pengiriman sendiri Jadi, kalau bicara Pek-peket segala macem Kita itu sampai Jam 3 subuh 4 subuh Baru pulang Karena itu tuh Post Indonesia Masih 3-4 tahun yang lalu Saya masih kirim Ke Post Indonesia Itu pulang-pulang Ke rumah Jam 5 subuh Karena nunggu Dia lagi maintenance Sampai jam 3 Lagi maintenance Sampai jam 3 pagi Jadi, saya baru Bisa kirim Ke luar negeri Saat itu Pengirimannya Terus, kalau Dulu Waktu itu saya masih Comben ya Jadi, waktu itu saya masih Comben antara online Sama offline Jadi, waktu itu Nggak murni jualan online Ya, waktu itu saya masih Jadi, saya seles keliling Jadi, kita itu sering melakukan Namanya, kalau di perut-perut kesehatan Pasti ada namanya Cek Kesehatan Ya, jadi kita cek kesehatan Ke berbagai RT, RW Ke kampung-kampung juga Saya sampai ke desa Buja Nginep Ya, di kampungan Itu kita Terapin orang struk Terapin orang struk Segala macem Dan, waktu itu Kondisinya Udah gelap sekali Saya baru tahu Kalau desa itu gelapnya Luar biasa Kalau udah malam hari Jadi, waktu itu saya disuruh Nginep aja Nah, waktu itu nginepnya Di peternakan ayam Dan, pas saya Dikasih kamar Ya udah Terima apa adanya Itu siapa tuh, Ko? Siapa tuh, Ko? Maksudnya, penerakan ayam itu Siapa tuh yang nginep di sana? Itu kebetulan tim saya sendiri Oh, timnya kita sendiri? Iya Kita minta beberapa referensi Dan, ternyata Saya tinggal di rumah Orang tuanya tim saya Saat itu Itu di daerah desa Buja Daerah Kendal ya Jawa Tengah ya Jawa Tengah, Kendal ya Kendal ya Mantap, mantap Jadi, dalam arti Dulu itu Kalau Bicara jualan Saya lakuin dua cara Ya, kanvasing udah pernah Kuliah-kuliah bagi-bagi Dulu itu udah pernah Sebar-sebar Dulu itu rumah-rumah Terus, timol Kadang-kadang kita samperin orang Tawarin produk Ajak-kejakin ngobrol SKSD Sok kenal, sok dekat Itu udah sering banget Kita lakuin Nah, terus kalau dibicara Momen paling buruk ya Momennya lucu sih Sebenernya sih Kalau dibilang buruk sih Lucu aja Jadi, waktu itu saya Udah tiga kali ya Pengalaman yang sama Saya lagi bantuin Tim saya jualan Jualan ke teman-temannya Segala macam Itu kan Namanya saya Waktu itu cuma ngejar target Usia itu sekitar 18 tahun ya Usia 18 tahun Saya kan cuma ingatnya Aku ngejar target aja deh Saya bantu emak-emak Usia 47 tahun 47 tahun? Iya Saya bantuin Buat jualan produk Jualan produk Kayak cek-cekin kesehatan Terus jelasin ke orang-orang Tentang produk-produk ini Nah Terus saya anterin Naik motor Jadi saya boitingin Saya naik motor Ke daerah Jakarta Selatan Dekat Depok Ya, kita masuk ke gang-genggong Juga lah Nah Suaminya cemburuan Suaminya cemburuan Biar lebih berhasil Terus saya gak kepikiran Soal Saya bocing itu Tata gak boleh Iya Itu Itu bukan Itu baru satu orang Orangnya Kadang-kadang saya bantu tim saya Sampai malam kan Jadi Saya ke rumahnya dia Saya bantuin dia Jualan online Itu sampai jam Sekitar jam 11 malam Jam 12 malam Suaminya pulang Kebetulan cuma saya berdua doang Udah Saya dimat-dimatnya habis Ditriakin Suruh keluar Padahal nyatinya bantu ya Dia ada yang bantu ya Cuma Saya terlalu positive thinking Mungkin saat itu Dan suaminya Tentu lagi negatif Liatin saya Nih bocah ngapain Saya cuma bilang Saya gak cuma bantu Itu pun saya masih kalos lah Dalam waktu saya bilang Saya cuma bantu Cuma yaudah Akhirnya dia marah-marah Yaudah Akhirnya saya pulang Keluar Habis itu saya gak pernah ketemu Grup saya lagi Akhirnya gak pernah ngumpul Ke sana lagi Kamerah umur lagi Betul Gak pernah Jadi kalau bicara Momen menyudihkan Gimana Itu juga lucu Tapi itu pengalaman Youtube ya Bener-bener Itu kita niat bantu Kadang-kadang kita niat bantu Pun belum tentu Orangnya itu Nganggepnya Positif gitu ya Bener-bener Bener Jadi itu ibaratnya Kalau bicara Jual online sama offline Bedanya disitu Kalau jual offline Itu sangat mental banget Iya Kalau jual online Ibarat ada customer Marah-marah Paling bentar doang kan Kalau ada yang komplain Bahkan belum yang plan nih Pengirimannya yang salah Bukan kita Kan ini berasa kayak gitu Kalau penasaran nih Boleh Silahkan 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 Kalau dulu kenapa Kenapa Oke Penasaran nih Penasaran Penasaran Tadi kan Ko Richard sempat ngomong ya Positive thinking nih Nah Saya sempat melihat nih Di blognya Koko nih Soal Koko ya Katanya dulu Koko introvert katanya ya Introvert Beranian gitu ya Terus Kalau introvert kan Rata-ratanya Biasanya next thing gitu ya Nah terus sekarang ini kan Beda banget ya Ko Richard ya Sudah switch 180 derajat nih Nah itu Itu kan bukan Hal yang gampang nih Koko bagi teman-teman juga Yang hari ini lagi nonton ya Karena Kita sebagai pengusaha Ini kan mau gak mau Harus positive thinking Tapi membuat positive thinking Ini gak gampang Nah ini mungkin Ko Richard boleh cerita gak Ko Historinya sampai Bisa kayak sekarang Gimana nih Ko Richard Oke Jadi pas awal itu Kalau bicara introvert Saya introvert banget ya Teman-teman ya Jadi itu kalau saya ketemu Semua orang Apalagi kalau ketemu cewek Jadi saya inget banget tuh Pas SMP Ya Saya suka sama seseorang Saya beli coklat Cuma saya gak boleh ketemuin Jadi kalau ketemu sama dia Kalau liat mukanya saya kabur Kayak dikejar setan Akhirnya saya kasih tuh coklat Titipin ke teman saya Suruh kasih ke dia Eh jadi tempat saya kasih Pastelentai Bukan saya Saya cuma di SMS Thank you ya Itu bener-bener Kalau saya inget-inget Oh gue Oh gue pengecut banget ya Cuma dulu kayak gitu Mindar banget ya Mindar banget ketemu orang Terus setiap ketemu orang nih Misalnya kayak ketemu Ko Didi Lagi ngobrol-ngobrol Mata saya tuh masih ke bawah Saya gak beri nantapan Ko Didi Terus mulut saya tuh Mulut saya tuh Saya tutupin kayak gini nih Kalau lagi ngomong Kenapa kok Takut nyiprat muda Jadi kita takut begini Oke 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 Bukan gara-gara Corona ya Takut nyiprat muda Jadi itu ibarat Dulu introvert banget Introvert Tapi apa yang bikin Saya berubah Itu karena dipaksakan Jadi kadang-kadang Kita nih introvert itu Terlalu membatasi diri Sama karakter kita Setelah lagi kita tau Kita introvert ya Pola pikir-kita Kita gak pikir Ah yaudah gue introvert Gue cuma gini-gini aja deh Jadinya Enggak Bisa dipaksain Jadi saya paksain diri Ketemu orang Ngobrol dari kaku Dari merinding Kaki juga bisa merinding loh Kalo ketemu orang Atau lu lagi ngobrol sama orang Tangan udah keringetan dingin Nah dulu saya kayak gitu loh Cuma kenapa saya keren jadi bisa Bisa ngomong dan segala macem Ya karena udah sering aja Sering ngobrol dan segala macem Libarannya kalo temen-temen Kalo dari introvert pengen Percaya diri Paksain diri Itu udah penting banget Di awal Jangan mau bilang karakter Enggak Semua hal itu dilatih Saya juga pernah menemukan Orang-orang yang dalam arti Bilang Basic gue ini introvert Jadi gue tuh Gak jago ngomong Karena gak sering ngomong aja Introvert kan kebanyakan mikir nih Mikir di otak semua tuh Semuanya kadang terlalu dipikirin Ada masalah satu Dipikirin terus Ngapain Itu paling penting ya Apalagi kalo dibicara tuh tadi Soal namanya positive thinking Introvert ini Seorang pemikir keras Jadi kalo dia disinggung dikit Itu dia bisa Beberapa orang biasa baper Pikiran terus Dalam arti Daripada dipikirin Mending diomongin Mending diomongin aja Ayo sekarang yang lagi nonton nih Yang introvert ngaku Ini dengerin ceritanya kok Ritadmi Harusnya berubah nih ya Biar jadi positive thinking terus nih Dan nanti Latihannya bukan beda-beda Jadi kayak kita nih introvert Kita kalo ngomong sama orang Sama ngomong di depan panggung Itu beda lagi kok Jadi saya udah pede nih Beda ya gue ya orangnya ya Betul Jadi saya waktu itu Gimana cara saya belajar pede Tentu saya belajar namanya komunikasi Lalu itu saya Karena dulu gak punya duit ya Saya beli CD audio Live Revolution Punya 4 trus semua ringan Saya beli yang bajakan Yaitu harganya cuma 20 ribu Saya ngomong-ngomong sendiri Saya ngomong-ngomong sendiri Itu saya latihan Terus pas lagi belajar komunikasi Depan panggung Itu saya juga taksain diri Taksain diri ngomong Segala macem Tapi saya juga kira ikut seminar Dan waktu itu public speaking Yaitu saya ikut 3 seminar Saking Sekali lagi Saking introvertnya Saking gak mindernya Ketemu orang Ataupun ngobrol Tapi disitu Akhirnya saya baru nyadar Ternyata ujung-ujungnya sama Ujung-ujungnya tetap jam terbang Jadi gak mungkin Nanti teman-teman nih Ikut workshop Seminar public speaking Berharap langsung jago ngomong Enggak Disana pun langsung disuruh praktek Disuruh praktek Sampai teman-teman jago Itu doang bedanya Dan mungkin kayak ada teman-teman aja lah Bantuin ngomong Sebenernya sama aja Nanti teman-teman ujung-ujungnya jam terbang Kayak kita nih Kayak lagi rekaman Kayak gini nih Kalau orang ngomongin jago depan Jago ngomong di depan panggung Lutut tuh bisa ngomong sendiri Di IG Live Atau gak Rekam sendiri di Youtube Beda lagi Ilmunya beda lagi Caranya lain-lain Jadi mesti dibasain Iya Intinya guys Jam terbang Jadi teman-teman Yang mungkin introvert guys Kalian introvert Maksud-maksud Kalian ingin bersukses Seperti kuricat Harus paksain Terus terusin konsisten Kalau kuricat Harus jam terbangnya tinggi Kalau saya ngomong Jam terbang konsisten Lebih gampang Konsisten terus menerus Ini sama juga Kayak jualan online Jadi kalau teman-teman Yang saat ini lagi belajar Jualan online Awal-awal pasti pusing Awal-awal pasti pusing Mumet pala Ngebul Kalau orang bilang Namanya Cuma percaya deh Teman-teman ngelakuin Selama berbulan-bulan Secara konsisten Tiap hari deh Tiap hari Dijamin nanti Jadi biasa sendiri Jadi kayak saya Awal-awal belajar ke Instagram Terus saya butuh waktu 6 bulan Buat stabilin Instagram Karena kan Sekali lagi Saya gak main match Seseorang ya Twitter aja Saya cuma ngiklan doang Kerjaannya Sama di BBM Balas-balas Cek customer Nah cuma pas Di Instagram Mesti belajar lagi Pas belajar ngiklan Facebook Ads Instagram Ads Itu juga belajar lagi Belajar sampai setahun gitu Karena kenapa Gak nyaman sama tampilannya Tapi semakin sering dilakuin Lama-lama jadi kebiasaan Jadi nanti Jadi nanti Jadi nanti Jadi nanti Kalau kita udah mencapai Jam terbang lebih dari 10.000 jam Kita bakal jadi master Di bidangnya Jadi kalau belum 10.000 jam Jangan nyerah guys Harus terus tuh 10.000 jam Apapun deh Apapun deh Termasuk Kayak ini lagi Pandemi Pandemi Saya terpaksa gak bisa ngegym Saya mesti olahraga di rumah Awal juga nyaman Mas semakin Udah sering dilakuin Lama-lama Ya berat-beratnya juga lumayan lah Turun Segala macam turun Jadi ya Bersyukur aja Iya Iya Oke Ini teman-teman Mestinya dapat banyak insight nih Dari Ku Richard Nah kita lanjutin nih Kalau dari Ku Richard sendiri Niko Boleh gak ku Sharing-sharing dikit Niko Sekarang lagi sibuk ngapain ku Di bisnisnya Atau di usahanya Yang lagi mau dikembangin nih Kita kasih Sentilan-sentilan dikit Di sebelum live Ini kita kebetulan Lagi ngurusin tim internal Sama nanti ada Mau buka cabang baru lagi sih Kantor Kalau saat ini kan kantor Ada dua Kita rencana mau buka Dua cabang lagi Sama Untuk Lagi ngurus tim internal juga Soalnya lagi banyak rekrut-rekrut Tim internal Karyawan lebih tepatnya Soalnya untuk saat ini Kita ada kelola Kurang lebih 70 karyawan Saat ini 70 karyawan ya Ku Wih Mantap Ini Tapi Kalau boleh bergerak di bidang apa Atau boleh disebutin namanya Biar netizen juga tahu nih Maksudnya bergerak di bidang apa Namanya mungkin gak perlu Ya semuanya online bisnis Yang boleh saya sebutin yang ini Kita ada PT Revolution Millennium Indonesia Komunitasnya namanya Master Online Community Nah itu dia Itu adalah sebuah platform reseller Sebuah platform reseller Di mana kita ada masarin produk-produk Anti perang harga Jadi kita punya prinsip jualan online Anti perang harga Karena kenapa Jualan online Anti perang harga Ya kenapa saya bilangnya Anti perang harga Karena dari tahun 2015 Saat itu Pas lagi naiknya momentum 2016 ini Pas tahun 2016 itu Saya kena namanya perang harga Ya jadi di mana Kompetitor saya itu Banting Jual produk Banting-bantingin harga Ya karena tahu produknya Fenomenal Produk yang kita Kita jual lagi laris Ditiro juga Dibandingin harganya Sampai saya Ngerasain Nah omset sih Boleh miliaran Tapi tahun 2017 Itu kita ngerasain Malah dampak Dari namanya perang harga Omsetnya besar Tapi profitnya kecil Ya Akhirnya 2018 Mulai lah saya kepikiran Buat ngebangun Namanya sebuah komunitas Di mana komunitas saya itu Punya satu visi Satu misi Semuanya jualan online Tapi anti perang harga Malah mereka-mereka itu Jualan produk di atas harga semua Jadi kita tetapin harga konsumennya berapa Mereka jualan lebih di atas itu Nah itu Awal terbeduk namanya Master Online Community Nah saat ini Kita ada namanya New New Project juga Jadi nanti teman-teman Ya untuk lebih detailnya Memang gue bakal bongkar besok Ya Bakal bongkar besok malam Jadi ya Ikutin aja Karena kalau bicara Ini bakal keren banget Ini kita udah develop Kurang lebih hampir setahun Cuma buat ngurusin ginian doang Makanya kemarin pun Setahun ya Setahun ya Aku urusin ginian doang ya Mantap Jadi kalau kalian baru buka Habisnya tiga bulan guys Ini setahun aja Barusan develop guys Ya Setahun ya Soalnya kita ingin Maksudnya Bermanfaat buat Tim juga Bermanfaat buat customer juga Ya Bermanfaat juga Buat tim internal kita juga Ya karena Sekalagi mau bicara Banyak karyawan Banyak tim juga Banyak banget Tanggung jawabnya lah kita Iya Iya Bener Bener Apalagi sudah ngelola 70 orang tim ya ko Nggak gampang juga ya Pastinya ya Sudah ngurusin Omset Ngurusin tim Ngurusin Keuangan Ngurusin Apa lagi Tidak semua itu Perguso Perguso Gini ko ya Oke Ko Richard Kalau boleh tahu Niko Selama berbisnis ko Menurut koko Kalau berbisnis Itu yang paling sulit Waktu ngapain Atau Apa namanya Apa yang menurut koko Paling sulit Ketika koko berbisnis Paling sulit Paling sulit Paling sulit itu Kalau dibicara jualan Ya Masih dibiasain ya Saya yakin masih banyak teman-teman Di sini itu kendala Bisnisnya itu karena apa Karena nggak bisa jualan Nggak bisa jualan Bener Iya Karena itu pentingnya kita belajar Namanya skill jualan online yang tepat Itu yang paling bener Kambilan Jangan pernah Untuk menyerah Jadi praktek terus Kalau gagal Pasti dapat pola Pola-polanya Kita pasti belajar Kenapa sih gue gagal Kenapa sih kayak gini Pasti semua ada datanya Dari data itu tinggal kita rangkum Atau nggak tinggal kita analisa Apa yang kira-kira kurang Itu sebenarnya kalau kita bicara Omset atau nggak jualan ya Jadi kalau bicarakan dalam Pengurus saya Saya yakin paling besar Pertama adalah penjualan Tapi kedua itu Kalau menurut saya adalah Mengelola tim Ya Mengelola tim itu Menurut saya itu Tantangan yang cukup sulit juga Karena Kita kan ada Ngurus dua Ada dua Ngurus dua nih kok Satu itu tim internal Atau nggak karyawan Kedua Itu kita ada ngurus namanya Reseller Atau nggak saya lebih sering Suka sebutnya Tim bisnis online saya Jadi eksternal timnya Dua hal ini tentunya beda Benar Dua hal ini beda banget Jadi kayak contoh Dulu itu kan kita lebih ngurus Ke tim bisnis online Sebelum punya karyawan Akhirnya waktu itu Dari punya tim Kita mikir Oke konten-konten Semua udah mesti Didelegasikan ke Tim internal Atau nggak karyawan kita Kita pingin semuanya itu Dalam arti Autopilot Ya kalau kita bicara Bangun bisnis Semuanya udah tersistem Tentu kita mesti bangun Namanya tim internal Nah ternyata Melola tim internal Sama reseller itu beda Ya Jadi karena mungkin Saya udah terlalu biasa Sama reseller Ya Tentu Tidak ada namanya Teges ya Teges sih nggak Jadi pas sama karyawan Itu malah saya ngajak Partnership di awal langsung Jadi baru saya rekod Saya ngajakin partnership Ya saya bilang Nanti kita bakal Bagi-bagi keuntungan Dan segala macam Eh malah dikianatin Dikianatin Oke 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 Website kita sempat di ancur-ancurin lah Waktu itu awal-awal Di situ saya belajar Oh ternyata Nggak boleh kayak gitu Ya Melola tim bisnis online Atau reseller Sama melola tim internal Itu beda Ya Beda banget Nah jadi kita mesti Pintar-pintar ngelola lah Itu tantangan terbesar Pengusaha Ya biasa Satu jualan Sekali lagi Kedua itu cara Melola tim Karena teman-teman Ya teman-teman Sekali lagi Pasti punya dong namanya Visi misi ke depannya Pengen jadi apa Ya Atau nggak Diusaya teman-teman tuh Visi misinya apa ke depan Pasti teman-teman harus punya Kalau belum punya Itu bukan Menurut saya bukan perusahaan Atau nggak Menurut gue Goalsnya teman-teman tuh Belum ada Ya Jadi teman-teman Dari awal tuh udah mesti mikirin Visi misinya apa Tujuannya apa ke depan Selain uang Ya Kalau bicara uang Uang itu pasti dapet Ya Jadi jangan terlalu Metsinnya tuh Uang Uang beruang Nggak Kita pikirin Visi misi kita ke depan Kayak gimana Uang itu bakal datang terus Ya Ibaratnya bakal mengalir terus aja lah Kalau kita punya namanya Visi dan misi Gitu Nah jadi kendala kedua Pasti situ Kendala ketiga ya Kalau Kita kan Kalau kita platform ya Kalau kita bayar nyetok produk Itu juga masih jaga-jaga Ada yang nis lah Ada yang apa lah Itu juga bahaya Jadi kita masih jaga juga Dari segi Kita nyetok produk Dan segala macem Sisa Kalau sisanya sih Ya Waktu ya Waktu 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 Maksudnya gimana tuh waktuku Karena Kalau bicara jam kerja Ya mungkin teman-teman Apalagi yang saat ini masih kerja Pasti punya mindset Ah gue kerja sehari 8 jam aja cukup Kalau teman-teman Udah jadi pengusaha Ya Siap-siap aja lah Belas jam per hari lah Ya Jangan berpikir Kalau usaha itu Waktunya bakal lebih fleksibel Ya Bakal lebih luang Memang bener Kalau teman-teman Sekarang lagi posisinya Belum punya tim internal Jadi kalau ditanya waktu fleksibel Pasti Tapi tetep aja Kalau bales-bales In chat segala macem Itu kita bisa habis Waktu berhasil Saya dari tahun 2015 ya Eh sorry 2014 Akhir sampai sekarang Itu kita kerja Seminggu Itu pasti di atas Di atas 70-80 jam Per minggu Itu udah pasti Per minggu 70-80 jam Jadi buat teman-teman Yang saat ini punya mindset Perjual 8 jam sehari Nah Itu kalau kita bicara Pengusaha Jangan punya mindset seperti itu Kalau enggak Kita bisa gagal sendiri Bakal jatuh sendiri Kenapa Bisnis itu kan dalam arti Kita yang gaji diri kita sendiri Ya Omset naik Penghasilan naik Itu karena Kita kerja keras Kita kerja cerdas juga Sambil tetap beriman Kalau yakin bahwa Usaha kita bakal Makin lama makin besar Tapi Kalau teman Masih punya mindset Ah gue batasin jam kerja gue Dari 8 jam Ya itu teman-teman Jadi karyawan Ya Udah ada gaji tetap Dan segala macem Gue usah mikirin Omset berapa Penghasilan berapa Ya Cuma kalau udah pikirin Udah masuk ke pengusaha Mulailah berpikir Harus kerja lebih dari 8 jam per hari Ya karena itu Gue yakin Gak bakal cukup Kita aja kok Sampai sekarang Masih ngerasa Aduh Waktu kok udah jam segini ya Tiba-tiba ya Kayak sekarang nih Kok udah jam Jam 7 lebih ya Gitu ya Jadi Ada plusnya Ada minusnya Cuma percaya deh teman-teman Apa yang teman-teman tabur Baik dari segi waktu Baik dari segi ilmu Dan baik dari segi Everything lah ya Itu pasti teman-teman Bakal keluar ya Suatu saat nanti Ya jadi kalau teman-teman Saat ini pengen sukses Di usia muda Luangin ya Tabur lebih baik lagi Di usia muda Agar kita saat nanti Mungkin Usia 30 ya Udah Udah oke banget lah ya Kalau orang bilang Supaya namanya Financial freedom Itu harapan saya Itu harapan saya Nes 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 Kok nyambung dikit kok Tadi kan kalau Gak salah Ko Richard kan sempat Nyampaikan Menurut Ko Richard Yang susah di Bisnis Bisnisnya Ko Richard nih Yang pertama Jualan nih Tapi kalau Ko Richard aja Masternya Instagram Gitu ya Masternya jualan Saya rasa mungkin Sudah lewat lah ya Sudah lewat Cuma Tetap aja Kalau jualan ini kok Kayak kita nih Jualan ngiklan Pake Facebook dan Instagram Pasti tau banget Facebook tuh suka nge-ban orang Jadi temen-temen Mungkin-mungkin Wah Si Richard mah enak ya Ya gak tau aja Gue diblokir berapa kali Diband Iya Bahkan Tapi gue terus Bener Gue di-ban Facebook Instagram Lalu pas nge-iklan Itu gue di-ban Kurang lebih belasan kali Ya Belasan kali ya Pedih lah Iya Ibarat Lagi cuan-cuannya Teng Gitu Tiba-tiba ya Eh Tim gue ada yang 52 kali Jadi ya Gue pikir 52 kali Jadi semua ada Ininya lah Terus kadang-kadang nih Kita kayak Ngiklan Temen-temen mungkin Mungkin pikir Ah Richard mah enak Endorse punya Modal gede Ya Tau juga kan Pas awal-awal Gue ngendorse 25 juta 25 juta Yang nge-charge Cuma 100 Yang closing Kalau dihitung-hitung Bersih Cuma 2 juta Itu rugi 23 juta Itu dalam waktu 2 hari 2 hari Jadi ketama-tama 3 juta Di situ duit pun tinggal 5 juta Kok Itu duit tinggal 5 juta Jadi waktu itu Teritanya saya lagi nekat Saya lagi ngejar target Duit saya tinggal 30 juta Saya taruh 25 juta Buat ngiklan Endorse Ke artis Inisialnya JI Temen-temen silahkan Bakat gua Ini kayaknya gue gak bisa lagi Kayak gini Mungkin sebagian besar orang Bakal berpikir seperti itu Kalau saya cukup nekat Tinggal 5 juta Saya alokasiin ke berbagai akun Saya promosi ke banyak akun Kecil-kecil gak apa-apa Dari 5 juta Dan 5 juta Hasilnya 50 juta Sebulan Mantep Akhirnya balik lagi Karena kenapa Udah dapet data Udah dapet data Saya jadi bisa baca nih Saya gagal di iklan pertama Karena itu iklan-iklan berikutnya Saya berani kecil-kecil dulu Tapi Contennya saya ubah semua Kalau pengetiknya saya ubah semua Cara jawab saya saya ubah semua Nah dari situlah Akhirnya saya menikmati Namanya Pengembalian Dana investasi ya Kalau orang suka semuanya Masuk 5 Keluarnya 50 10 kali ya Langsung ya Cus Ya Terus mennya masuk balik lah Ceritanya seperti itu Itu temen-temen yang baru ngiklan Ya temen-temen Itu tuh Rasain Kalau hilang 25 juta Gimana rasanya By the way Kita juga ngiklan Itu memang gak gampang loh Ya ternyata ya Iklan di Instagram Facebook Ya itu ternyata Apalagi kalau kita promise something Kalau kita promise something ya Kalau kita promise something ya Masih depend Mau promise something Gak boleh sayang Wah itu setengah mati tuh Memang agak-agak berat lah ya Betul Jadi Kalau kita bicara jualan Yang penting temen-temen satu Ya Koleksi database Ya itu yang paling penting Bukan gue suruh temen-temen Beli pin database ya Bukan ya Cuma temen-temen pake kayak gituan Gak bakal mempan Dulu gue sampe beli tuh kok Dulu ya Tahun 2014 Sekarang gue pinginnya cepet ya Gue hape di database nomor HP Ya Gue cari di Google Yang jual database nomor Katanya dia jual 50 ribu nomor Udah gue beli Terus gue buke SMS Gue buke SMS Tapi kan namanya 50 ribu Gak bisa langsung semua dong Bertaat Orang lebih satu bulan lah Ngefek gak? Gak ngefek Nomornya mungkin mati kali ya Jadi di jual gitu Itu nomornya Nomornya diurut aja kali kok ya Iya Kayak kita gini nih Kita kan Kenapa kita ngiklan? Itu pertanyaan satu Selain buat penjualan Hanya temen-temen berpikir Kita tuh ngiklan Buat koleksi namanya database Contoh Kenapa OVO Gojek Atau gak Tokopedia dan segala macem Awal-awal bangun Company mereka Mereka tuh bakar duit Ya Suka kasih promo Kenapa? Biar temen-temen diaktar dulu Ya email nomor HP Terus temen-temen dibikin nyaman Dikasih diskon segala macem ya Diskon Ya sekarang Saya baru beli kopi Dapet diskon Lumayan Bener-bener Nah itu tujuan satu Buat nyimpin database Nomor HP temen-temen Nah mereka cuman yang kapan Habisnya temen juga mikir dong Kalau nggak mereka bakar duit Juga rugi Kalau kita bicara sisi pengusaha Nah mereka itu Untungnya saat Kasih namanya biaya administrasi Contohnya Contoh 1.500 Setiap kali ada transaksi Dikaliin aja Sama 1 juta Itu berapa tuh totalnya tuh Wah temen-temen Itu 1 juta loh Ya Sekarang saya yakin Itu lebih dari 1 juta Angkanya Dan per hari Atau gak per jam mungkin Ya itu temen-temen bisa hitung Dampaknya gimana Karena itu saya sangat-sangat Menyarankan Bahwa temen-temen Yang saat ini jualan online Udah ngiklan Udah Mungkin hubungin satu-satu Mungkin pake cara organik By the Instagram Nomor WhatsApp tuh wajib di-save Nomor WhatsApp sama email itu Menurut saya paling wajib Ya Kalau gak ada email Pake nomor WhatsApp Kenapa? Suatu saat kita bisa follow up Kita bisa broadcast Kita bisa kasih Dan mati Ada produk-produk baru Kita bisa tawarin Dan kita bisa upload ke Facebook Ads Ke Google Ads Kita ada data Kita setor ke mereka Nanti mereka bakal cariin Orang-orang yang kira-kira Sesuai dengan kriteria Dengan market kita Nanti iklan kita bakal lebih bagus Dan bakal lebih murah Jadi database tuh penting banget Jadi saya percaya banget kok Saya percaya banget Kalau Ya boleh Oke Kau dulu aja Percaya banget apa kok? Bener Saya percaya banget Kalau kita itu punya kontak Minimal seribu database aja Itu harusnya penghasilan kita Udah 10 juta Kalau di bawah itu Berarti ada yang perlu diperbaikin Ya Mungkin dari Semua penjualan Teknik closing Dan segala macem Nah bayangin kalau teman-teman Puja 100 ribu database Kontak customer Omsetnya udah berapa tuh? Nggak mungkin Nggak miliaran ya teman-teman ya Udah pasti teman-teman Ngasilin minima ratusan juta Hmm Jadi kalau Seribu database aja ya Kok ya Itu sudah minimal 10 juta versinya Kuricat ya Yes Pasti Menasaran Oh di bawah itu Berarti ada yang perlu diperbaikin Ini kapan-kapan Saya undang Kuricat sendiri nih Nanti Private nih Private Gantian Gantian kita Oh siap ya Oh iya Aduh Kuricat Kuricat Nyambung dikit Ini penasaran nih Karena Kalau Kuricat tadi kan ngomong soal database ya Database ya By the way kan Kalau kita rasa nih Maksudnya Kalau teman-teman juga Yang hari ini lagi nonton Pasti kan Kalau kita disuruh Kita disuruh Misalnya Ngisi nomor telepon Sama email Misalnya kita Iklan terus Ngisi nomor telepon Sama email Iya Langkah paling gampang kan Kalau setahu saya Pak Eko ya Kan kita juga ngelampuin Kan kita harus kasih something Gimik lah ya Untuk mereka ya Tapi kan Enggak Dengan offering sekarang Yang segitu banyaknya Gitu ya Semua orang juga Kasih gimmick-gimmick gitu ya Kira-kira gak Ada gak kutip Supaya teman-teman juga Yang lagi nonton gitu ya Gimana sih cara Dapat database yang jitu Dan teman-teman itu Bisa gampang nih Orang itu mengisi Email sama Nomor telepon tuh Ada gak kira-kira tuh Ini daging nih Kalau saya Daging nih Timis-tipis aja Gop Gini aja nih teman-teman ya Satu Jangan bagi-bagi sesuatu gratis Jujur ya Ini jujur ya Dulu gue ngelakuin juga Hal yang sama yang mungkin Kalau didi lakuin Gue bagi-bagi gratis Ibu gratis Program gratis Ujung-ujungnya Kita bakal dapet Leads yang gak berkualitas Yang mensernya itu gratisan Itu beda loh Ya Kenapa orang bikin seminar Workshop Apapun berbayar Ya Kebanyakan orang nginyer Ih orang bagi-bagi ilmu kok Bayar Beda leadsnya Jujur aja Beda prospeknya Kayak kita nih Misalnya kita bagi-bagi Brosur Atau gak kita bagi-bagi barang Kita bagi-bagi gratisan Orang apakah Ada yang tertarik buat beli Enggak Karena kenapa Mensernya gratisan Tapi kalau untuk orang Barangnya buruk Beli Betul Semurah apapun Barangnya yang penting Dia beli Kita follow up lagi Kemungkinan besar Dia bakal beli lagi Kemungkinan besar Kemungkinan besar Dia adalah Customer berkualitas Jadi waktu itu Saya pernah Kau jualan produk Yang harganya itu Sekitar 2 juta Itu yang udah Teru tinggi lah ya Pokoknya intinya 2 juta itu Customer itu Beli di online Produk 2 juta rupiah Saya lihat Menarik nih Tinggal di mana Kalibata Saya masih inget banget Saya ketemuan Saya ajakin ketemuan Saya ajakin ngobrol Nah Saya tawarin Saya kasih brosur Alkesehatan Matras Harganya 20 juta rupiah Terus Saya ngajakin ketemu Saya ajakin cek kesehatan Ngobrol-ngobrol Dia langsung beli Sama saya Produk 1,5 juta Plus beli matras 20 juta Tidak ada yang gratisan Semuanya bayar Tidak ada yang gratisan Semua bayar Termasuk Kalau kita bicara produk yang murah Saya itu pernah Crossing produk Anggaplah harga produknya Mungkin menurut teman-teman mahal Tapi menurut saya Produk saya itu murah 500 ribu Saya jual produk 500 ribu ke customer Customer-nya gara-gara Saya suka puji-puji Bangun hubungan Setiap bulan itu Minimal setiap 2 minggu sekalian Saya pasti hubungin dia Atau enggak Dia pakai WhatsApp status Saya pasti puji-puji Dan 500 ribu ini Dia nanya ke saya Kamu punya produk apa? Nih saya ada produk Yang harganya 5 jutaan Beli Kenapa? Udah pertama Satu Kalau mereka udah beli Itu artinya Tandanya sudah percaya sama kita Yes Yes Karena orang beli di online Itu kan pasti ragu Apalagi Belinya via Instagram ya Mesti chati WhatsApp Dan segala macam Beda kalau kita beli di marketplace Tinggal kasih reputasi buruk Kalau misalkan barangnya buruk Atau enggak minta Dibalikin dananya Nah itu pertama Kedua Kalau kita udah jaga hubungan Itu ibarat Udah kayak teman sendiri Mereka udah kerja sama kita Mereka lagi butuh solusi Pasti nanya ke kita Nah disitulah Kita bisa nawarin produk Produk yang lebih tinggi lagi Atau enggak Saat kita ada produk baru Tawarin aja iseng Jangan pernah jain sama customer Jangan pernah jual mahal Tunggu dia hubungin gue deh Enggak dong Kita itu penjual Tetap masih nawarin Ini sama kasusnya kok Kayak contoh Kemarin saya beli IBMW Saya beli IBMW Ini pertamanya itu Saya di DM dari Instagram Jadi orangnya DM gue dari Instagram tuh DM dari Instagram Pertama saya pasti gak baca dong Tapi dia pintar Dia itu ngomong awal gini langsung Jadi teman-teman pastiin Kalau lagi DM customer Atau gak DM calon customer Lebih tepat ya Panggil namanya mereka Terus kedua SKSD Jadi dia itu bilang ke saya Kok gue ini temannya si ini loh Dalam hati gue Bodoh amat kan Soalnya temannya ini Gue udah gak pernah ketemu Empat-lima tahun kok Empat-lima tahun gue gak pernah ketemu Jadi kalau di bicara komunikasi Oh inget-inget Ingat-ingat lupa lah ya Udah lama Tapi dia bawa nama orang itu Gue lepon dong Terus gue bilang Oh iya Kirim-kirim aja ya Tapi saya gak tertarik kok Jujur Karena kenapa Itu mau belinya MRC Gak mau beli DMW Akhirnya Tiba-tiba dia ngeceh saya lagi Oh Ada test drive gratis nih Terus lagi ada komo Saya bawa itu Ngarik juga nih Udah ketemuan Di morta kading Saya test drive Segala macem Tapi saya gak tertarik Ya Saya gak tertarik Tapi saya dihubungin terus Hampir kayak tadi dicat Di DM Udah kayak pacaran Sampai saya omelin Sehari tiga kali kok Sehari ya sekali lah sekali Cuma kalau saya ngomel Dicat lagi Ya gak apa-apa Dicat lagi Sampai saya ngomel Ya Lagi mau ke Disneyland kan Tapi telfon saya Sampai tiga kali sehari Saya bilang Eh Gue tuh mau liburan Gue bilang Jangan ganggu Gue tau lu jualan Gue juga menghargai Jangan jualan Tapi gak boleh kayak gini Tapi gak kayak gini amat Saya bilang kayak gini Dulu Nauin banget gitu ya Nauin banget Tapi Pulang dari New Zealand Dia hubungi saya lagi Hebat Dia orang hebat Dia orang hebat Oke saya salut Apa namanya Fighting spiritnya Menggebu-gebu Luar biasa Menggebu-gebu Akhirnya Saya Oh itu ada model baru Model baru keluar Bagus banget nih Terus saya compare-compare Wah Segala macam ini Ini bagusan yang ini nih Yaudah akhirnya Desember Dia berhasil closing-in saya Itu kalau apnya Kalau apnya mungkin 5-6 bulan ya 5-6 bulan 5-6 bulan Karena mobil Tapi dari situ Dia bulan Januarnya Hubungi saya lagi Hubungi saya lagi Nah orang asuransi Asuransi apa tuh? Asuransi mobilnya Asuransi jiwa tuh Asuransi kesehatan Asuransi jiwa Oh Masa itu Gitu lah Gak tertarik Terus Awal saya sama Sani Gak tertarik Terus saya bilang Perang ajar Udah beli Dijualin lagi Udah mobil Asuransi lagi Gitu ya Iya Terus Dia pintar Dia bilang Kok ini Kok mau kasih aksesoris Mobil Oh iya Dateng aja Terus dia kasih saya kue Terus dia datangin Sponsornya Ini ya Kalau MLM upline ya Kalau insurance Saya gak tau namanya apa Leader kali ya Leader Dia dateng Jelasin ke saya Gak tertarik Gak tertarik Tapi Akhirnya Dia dateng terus Terus Dia nanya-nanya terus Februari Quasing juga Wah jangan-jangan Kualitas langsung kanan Kalian Enggak ya Jadi gini Oh iya Aman-aman Pasti normal Nafal ya Iya Iya Ini buat teman-teman Tipsnya ya Pastinya kalau udah ada Customer Satu Di hubungin Jaga hubungan dengan mereka Kalau bisa hubungin Dua minggu sekali lah Itu minimal banget deh Coba aja Ada protokol baru Iseng aja broadcast Atau gak tawarin langsung Gak apa-apa Mereka mau beli Ya bersyukur Gak beli ya Sudah gitu kan Gak masalah Yang penting teman-teman Udah ada Tawarin Udah berusaha Nanti ujung-ujungnya Kalau mereka tertarik Beli ya beli aja Hmm Ya 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 Keren Keren Ini ceritanya orang lain Tapi menarik guys Bahwa Yakin dan percaya Ko Richard Atau teman-teman pengusaha Yang sudah sukses Badi juga ngelakuin nih Terutama terkait dengan Kegihan Jangan kita tawarin sekali Terus Menyerah gitu ya Seringkali bawa Seringkali terjadi adalah Kalau kita closing adalah Kita sering follow up Semakin sering follow up Semakin sering closing gitu ya Ko Richard ya Betul Mungkin saya tambah satu lagi ya kok Jangan punya mindset Jangan punya mindset Jualan barang harga murah Nah Mantap Nanti teman-teman yang bakal rugi sendiri Ini saya pernah lakuin dulu Jujur Apalagi pas jualan offline Saya tuh orangnya minderan Jadi kalau kasih harga itu Nggak tegaan Kalau orang bilang ya Jadi kalau ada customer saya nanya Harganya berapa Saya sebutin harganya Itu pun saya sebut Harganya termurah Ibaratnya saya tuh Nggak kasih harga harga agen lah Ceritanya kayak gitu Tetap aja Mahal banget sih Namanya orang Pasti ngomongnya kayak gitu Pasti ujung-ujungnya ngomong kayak gitu Ada diskon nggak Ada diskon nggak Nah Disitu kan kalau kita udah mentok Kasih harga segitu kan Nggak seturunan lagi Akhirnya ya Saya closing maksudnya Saya nggak dapet untung Untungnya pun kecil banget Ibaratnya Tapi banget Kalau di bicaranya Tapi itu saya udah belajar Dari tim saya Jadi tim saya tuh jualan offline juga Keteman sama orang Dia jualan produk Harga produknya ini Anggaplah 1 juta Dia jual 2 juta 2 juta 1 juta dia jual 2 juta kok Laku Laku Dan ini terjadi juga di online Jadi teman-teman Gini Jangan pernah berpikir bahwa customer tuh selalu nyari harga termurah Enggak Mereka itu kadang-kadang kalau teman-teman Bukan kadang-kadang ya Sering kali Ya Kalau kita udah jaga hubungan Dan kalau mereka bilang Oh produknya mahal Ya Yang murah betul-betul lebih bagus Yang murah kalau palsu gimana Kalau nggak ada hasil gimana Mereka akan takut Iya juga ya Gimana ya Bener Nah dari Atau kan kita jaga hubungan sama mereka deh minimal ya Atau kan kita baik sama mereka lah Jaga hubungan baik Komunikasi dengan baik juga Kayanannya bagus Mau harga kotik itu semalamapun Mereka bakal beli Percaya Mereka bakal beli Mau jualan di online Mau jualan di offline Sama Kecuali teman-teman jualan di marketplace Nah itu gue nggak usah ngomong Iya Kalau itu banding-banding kan pasti gue ya Iya Gue sendiri pun kalau marketplace Gue cari yang harga termurah Reputasi paling bagus Karena comparison-nya banyak ya Yang itu ya gue ya Iya Tapi kalau ketemuan offline Online chat by chat personal Mereka tuh kalau dibandingin harga mikir-mikir loh Aduh kalau udah ngomong biar murah tapi palsu gimana ya Atau nggak Gak berkualitas gimana ya Atau nggak Penjualnya nanti PHP gimana ya Atau nggak Nggak dikirim barangnya Nah Itu mereka juga gak kalipikirin Jadi pastiin teman-teman bukanlah Punya mindset Jangan jual barang murah Jual barang Harganya tinggiin Nggak apa-apa Atau buat teman-teman juga Teman-teman pasti butuh keuntungan dong Kalau bisnis nggak ada profit Itu pang bisnis namanya Itu namanya amal Ya Dibedain Ya gitu ya Bener-bener Dan teman-teman dari keuntungan ini Teman-teman nanti Pasti ke depan pingin dong Pengin dong Suatu saat Ngerekut SDM Punya tim internal Segala macem Ingat Itu semua juga butuh duit Duitnya dari mana Duitnya dari keuntungan Selisih harganya Ditinggiin Jalan memperang harga Mantap 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 Nah Ko Pertanyaan terakhir nih Ko Kalau tak lihat Soalnya sudah mau mendekatin Satu jam dari IG Live ini Berhenti Ini yang saya pengen tau nih Sebelum nanti Kalau nantinya kita perlu lanjutin Ini kan ada teman-teman juga Yang ada beberapa pertanyaan Gitu ya Tapi sorry Nanti sampai jam 8 Siapa orang yang paling Men-support Atau orang yang paling berarti Bagi Koko Sampai mulai Koko Berusaha sekarang Sampai dulu Sampai berhasil Seperti sekarang Boleh diceritain dikit Siapa nih Dan kenapa Kalau boleh disebutin Kalau dulu Bicara support Gak ada ya Jadi kalau dari Orang tua Itu Kalau bicara awal Mereka gak percaya Gak percaya Tentang jualan online Jadi pasti gak di support Diomel-omelin Iya Pasti Wajar Karena sekali lagi Orang itu gak ngerti Online itu apaan Gitu ya Ini mainan apaan Gitu ya Ini recatnya pari Tiap malam Ngadang Ngapain gitu Tapi Setelah menghasilkan Bukan baru Baru beda lah Baru beda Perlakuannya Kalau ditanya Yang paling support saya Tentu Adik saya sendiri Adiknya kau sendiri Iya San Sebastian Itu adik kandung saya Dan dia juga ikut jualan Awal-awal Saya juga sama Ngata-ngatain Jualan gini Emang lah aku Terus saya jualan pembalut kan Waktu itu kan Di gereja Ketak ketawain sama dia Cuma Itu kan dia main Main badminton ya Ko Main badminton Kebetulan Udah lanjut lagi Karena Ada masa-masa Kurang bagus lah Internalnya Kurang Kurang bagus lah Ya Gak etis Ngomongnya Intinya Tiga bulan saya jualan Kan saya balikin Dudya Satu sengah juta Jadi dia berarti Karena penggimin saya Satu sengah juta Buat saya yang iklan Eh Buat saya yang nyetok produk Terus saya nyetok produk Terus saya balikin utang Terus dia nanya Ini duit Kok bisa cepet banget Ya ini dari jualan online Yaudah dia Gue ikut Dia ikut Jadi bisa bilang Yang paling super saya Itu adik saya Karena Saya ini tipikal Orang Saya ini tipikal Orang ini Sebenernya agak ini kok Kalau bicara Usaha Ya Dulu-dulu ya Dulu ya Dulu tuh suka emosional Adik saya ini netral Ya Adik saya ini netral Jadi kalau ada Ada masalah Balance in ya Dia itu paling positif Paling positive thinking Jadi Lingkungan itu Ngubah banget Ya Lingkungan itu Ngubah banget Dan yang ngubah Saya salah satu nya adalah Adik saya sendiri Orang positif banget ya Saya ambisius orangnya Kalau dia tipenya Tipo positif Itu bedanya Jadi saling support Saling support Saling isi lah ya Nice 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 Ya Ya Ini ada Beberapa pertanyaan Kok moga-moga kejawab Ya karena kok Teman-teman yang belum kejawab Nantinya mohon maaf Karena kurita juga ada Live lagi Jam 8 Jadi kita coba Jawab beberapa Yang nanya Mungkin sebelum Sebelum saya Pertanyaan Teman-teman yang mau Follow IG-nya Ko Richard Langsung silahkan Yang sebelum Belum follow ya Ataupun yang mau Follow IG-nya The Consulting Juga silahkan ya Supaya bisa Keep in touch Dengan kita Wajib follow ya Nanti konsulasi-konsulasi Sama Pak Kodedi Orangnya hebat banget Sama-sama Pokoknya di Online Saya di keuangan Gitu ya Siap Nah ini kok ada Pertanyaan nih Dari Siapa nih Pamfrats Apakah kita boleh jual Apa saja Atau Palu gajah Secara online Salah satu Miss market kita Jangan jualan Palu gaga Karena nanti Lu gak bakal fokus Cuma awal-awal Toba dulu Satu dua produk Yang menurut lu Keliatannya bakal laku Produk apa Terus produk apa Yang kira-kira itu Gak kena perang harga Ini sekali lagi Beda kasus ya Kecuali lu mau main perang harga Main perang harga Lu banting-bantingan Tapi lu mesti siap-siap modal aja Sama kapasitas Kalau gak punya Udah lu jualan Naikin harga Pentingin pelayanan Pentingin service Jadi saran gue Jangan jualan Lu gak ada Lu bakal pusing sendiri Karena tiap market itu Beda bahasa Tiap market itu Beda bahasa penyampaian Konten iklan Spesifikasi Dan segala macem Jadi gak bisa disamain Semua ada Kolamnya masing-masing Oke 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 satu lagi ya Terakhir ya Ini sama dari Pampelan sih Anda pernah diomelin gak Kalau sering-sering Contak Calon Calon customer Pernah diomelin gak Kalau sering Pernah Bolak-balik kali Lu ya Cuma kan intinya Satu Kita itu Cuma menawarkan Kalau mereka gak mau Sudah Masa kita tak diomelin Sebagai penjual Penjual itu Udah berarti mental Udah pasti kuat Karena itu Baru customer Nanti kalau sama calon Mertua gimana Masa kita gak tua Itu perjuangan Ya Karena kamu butuh uang juga Bangun matang Kamu butuh uang Bener Oke guys Saya rasa Ini soalnya Waktunya sudah mepet Ya teman-teman Mungkin ada beberapa Yang belum kejawab Tapi Say thank you Untuk ku Richard Yang sudah hadir Di acara kita Ya thank you Untuk sharing-sharingnya Semoga juga bermanfaat Teman-teman ya Sukseter untuk ku Richard Terus teman-teman yang lain Terus semangat Berjuang Jangan patah arang Karena ku Richard aja Nanti ngomong Di band Facebook Belasan kali Di omelin Di omongin Pakur dan macam-macam Itu Banyak guys Mau sukses gak gampang Harus terus berjuang Oke Kira-kira seperti itu Thank you so much Buat ku Richard Buat teman-teman juga Sama-sama Terus ikutin acara kita Kita ada live IG setiap minggunya Either sentence Selasa atau rebuk Kita akan selalu ada live Ikit Dengan mengundang Pembicara-pembicara Yang luar biasa Oke Thank you kok Richard See you dan Sampai jumpa Sampai jumpa Bye See you Bye 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 Sampai jumpa Terima kasih.